Udah ini? Udah! Oke, sekarang kita wacarlah sama MEGA SALSA BILAH! Pakai H ya? Iya pakai H ya? Hajah MEGA SALSA BILAH! Amin! 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 Lo kemana aja MEGA? Ini cing, ngumpet, sakit 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 apa? Get Asam lambung Kayak emak lo? Iya, emak emak Waktu tahun lalu ya Man? Tahun lalu ya Tahun lalu terus ngilang lo kemana? Iya ngilang, itu cing sakit Tadinya kan mau bikin spesial kan? Setahun sakitnya Gak nyampe sih, gak nyampe setahun Sebelah sebulan Mungkin Iya, mungkin ya Sakit aja udah itu Iya Sakit Iya, padahal lagi rame-rame nya tuh jil bap cing Iya, jualan kerudung kan lo ya kan? Terus? Terus awalnya sakit Pusing Gara-gara Apa ya? Over thinking ini Makanya pengen bikin show Maksudnya Kan lagi ada yang dikerjain Terus over thinking apaan? Waktu itu Gak tau kan dua kali gagal kita Oh jadi Pas yang ke sini Itu kan udah mendingan tuh Iya Udah bisa bercanda Terus gak tau tiba-tiba kuat lagi Oh Dateng lagi tuh laki Gak 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 Eh iya dateng lagi Pas ulang tahun anak tuh dateng Terus Terus Ini Ternyanyang-nyang Enggak diomil nyokap serp ulang Yang kedua Yang kedua Yang kedua Mega ini kan janda Gara-gara janda ya Gue ketawa mulu kalo inget gitu Gue jadi janda Emak masih Masih berlaku jok situ ya? Iya masih 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 kocek juga Jadi janda Gara-gara janda Terus ngapain aja Setelah lagi sakit Kan gak selamanya sakit tuh Iya Nulis Cing Nulis Open Mac gak Cuma nulis-nulis aja Nulis-nulis aja Nah sekarang pengen bikin Tur malah Tur tadinya mau spesial Tapi ditawarin tur ya udah lah gas Kemana aja turnya Turnya Tangerang Terus Bandung Semarang Jakarta final Empat sekalian Itu kenapa dipilih kotanya itu Tangerang tempat lu Tangerang tempat Terus Semarang Semarang-Bandung Karena udah oke Emang harus Semarang gak bisa nanti Nanti aja Sekarang dong Semarang Semarang kenapa Semarang karena Udah ini oke sama komunitasnya Oh gak maksud gue Lo ada ini juga survei dulu gak pasar lo gitu segala macem Enggak ngelempar aja ke komunitas Terus yang oke di Semarang Semarang Tadinya Tegal oke sih Cuman Kebanyakan Cing Pertama kali langsung Tur juga serem kan Emang lu belum pernah Belum Pernah show Tapi bareng-bareng gitu Sekarang itu baru pertama kali ya Emang oh berapa berapa durasi berapa Sejam minimal Iya Lama lu Asam lambung Kagak Sekarang itu udah mendingan Lo apain Ke psikiater Memang asam lambung gara-gara ini Gara-gara overthinking Pikiran Iya Ada orang yang gara-gara asam lambung jadi kepikiran Hmm Ada orang yang gara-gara banyak pikiran jadi asam lambung Iya gitu Nah lu yang banyak pikiran Iya Udah kelar nih pikiran ini Udah tinggal mikir ini doang show Akhirnya overthinking gara-gara overthinking nih Iya Jadinya Tadinya kan judulnya yang kata gagal maning itu Iya Sekarang ah overthinking aja lah Gagal maning Gagal man Gak mau yang agak yang agak optimis gitu ininya Eh judulnya Contohnya Eh Over Over sih optimis ya Gagal maning untung lo ganti Maksudnya agak 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 pesimis lah ininya Ya kalau overthinking masih netral-netral aja deh Udah lo cobain ininya Materi-materi lagi dikelilingin Kemana aja Ke komunitas Komunitas Itu kalau komunitas di Dia kan di cafe-cafe kan Iya Lu udah ke komunitas mana aja Kemarin ke Ke Kaptang Tangsel Sama Kota Tangerang Oh Mau muterin Jakarta Ntar dulu udah Tunggu rapi dulu nih Apanya Materinya Oh Kalau udah di Tangerang udah rapi udah solid banget Baru dibawa ke Jakarta Oke Ke Depok itu ke Bekasi Rencana mulai kapan Yang pertama kali Yang pertama kali 11 Maret Tangerang 11 Maret Tangerang Ini ada posternya nih Masih coming soon yang ini mudah-mudahan udah diganti ini ya Over thinking stand up comedy special By Nanggung tuh spesialnya tuh pake C arusnya Kalau mau ya Spesial Iya Itu udah bahasa Inggris semua Spesialnya kayak Martabak ya Spesial ya By Mega Salasabila Over thinking siapa yang kasih ini Aku sendiri Tadinya Ada dua pilihan Insomnia Eh tiga pilihan Insomnia Susah tidur Atau over thinking Oke Terus aku nanya-nanya ke orang-orang Kayaknya masukkan ke over thinking Kalau yang insomnia lo yang aditnya apa yang suriahnya Ya Supernya Hah Super Suriah maksudnya super Itu baik ya makasih ya baik Jarang gak ngerti Ngerti Jogja Rahman Tapi lo secara 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 pribadi lah lo udah ngerasa Lebih nyaman dibanding yang Kemarin kan lo udah rame tuh udah jalan-jalan kemana gitu Sekarang kondisi Pribadi lo Sisik pikiran gitu ya Udah lebih ini konsultasi sama psikiater kan Eh Apa sih ininya Udah mulai terbuka jalan pikiran Jadi emang harus kita konsul ke orang yang kompeten ya Iya Gak bisa apa namanya Self-diagnosis itu Kayak ngira-ngira sendiri gue gara-gara apa gitu ya Sama gak sama yang lo kira-kira Iya Sama Kan sebelum lo ke psikiater kan Pasti lo udah punya Lah gue kayaknya gini nih gara-gara ini gitu gak Iya gitu Kayak Ah pusing banget nih apa kemana ya gue Ke orang Udah pernah nyoba juga Ke orang-orang minta masukan gini-gini gak ada yang masuk Ke psikolog Sama psikolog di opernya ke psikiater Katanya ranahnya udah ranah psikiater Ya Karena kalo psikolog kan gara-gara psikolog lewat itu jadi macet ya Gitu-gitu aja lah sehari-hari Lo mau yang ini ntar di spesial mega overthinking ya Amin Ini Apa aja sih yang bikin lo overthinking Nanti yang bakal di Kira-kira lo sajikan ya Lo overthinking apa sih Boleh dong Lo boleh gak diomongin Boleh sih Kayak Kondisi fisik Kenapa emang kondisi fisik lah Salah satu alasan suami gue ninggalin gue karena tete gue kecil cing Dia ngomong yang gitu Dia ngomong gitu Nah lo tuh berasa gitu Berasa Berasa kecil Ngerasa Tapi emang kecil Kalau untuk Nggak tau ya Kalau untuk uhuran Indonesia Kayaknya kecil deh Jadi aku pertingking Aku sampe beli minyak bulus Waktu dulu Untuk gedein Iya sangkin Kepengen Kepengen Gedein kan beli minyak bulus Terus gede kagak banyak akal cing Akalin bulus Beneran itu Dengar gayon Enggak 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 Dia pake gedein Pake minyak bulus Gede kagak jadi Mereka banyak akal Jadi jahat Akalnya bulus Gitu lah kira-kira cing Iya Oh tapi itu bikin Over thinking Tapi kan ada orang yang Fisiknya juga Ya sama-sama lo Tapi dia Bisa nerimanya lebih Cepet Maksudnya lo Ada konsultasi sama orang yang sama-sama ini enggak gitu Enggak Iya ada Kayak Yang gue juga kan ada yang Over thinking gara-gara Jadi janda udah lama tuh Terus konsultasi sama janda yang lebih lama lagi Biar bisa berdamai sama itu Gak makan minyak bulus Padahal kayak lo udah nyantai waktu itu ya Iya udah nyantai Karena dateng lagi kali ya Iya jadi ada triggernya gitu ya Ingat segala macem ya Ingat ke busuk Orang kan berdamai kadang-kadang ada yang Kayak misalnya orang pacaran Terus putus nge-delay Instagram Terus nge-block kontaknya Itu cara berdamai dia gitu Kadang-kadang lo kayak anak kecil Gitu aja pakai di blok Nah lo Model yang kayak gimana Supaya bisa hilang Iya kayak gitu Yang enggak ketemu Sampai udah tenang Kalau ketemu lagi tuh Jadi pikiran lagi gitu Mendingan gak ketemu nih Lama nanti Kalau udah damai Ketemu lagi juga udah Biasa aja Sama yang pertama aman Aman Sama yang kedua nih Karena yang pertama kan Emang bener-bener udah Los kontek banget Udah gak pernah ketemu Gak pernah kabaran Yang kedua nih Mudah-mudahan kuat Emang gak punya pacar lagi Abis itu Ada ceng Ada ya 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 Maksudnya itu gak bisa mengalihkan Gak bisa Gak bisa sih ya memang Belum Belum Aku tahu Tanya kemana Apahan yon Bukan ya laki-laki yang sekarang Laki-laki yang sekarang Laki yang sekarang Laki yang sekarang Laki yang sekarang Laki yang sekarang aku masih dalam proses penyembuhan kalau dia mau sabar nunggu yang apa-apa Iya jangan-jangan terhanya jadi pelarian gitu ya takutnya otaknya kan kita enggak tahu kalau udah sembuhnya kapan semuanya tapi udah udah nungguin lo baik benar nungguin apa nungguin lo mau membuka hati ngerti lah karena mau udah mulai ya 70% nunggu dan habis spesial ini bisa-bisa los ya amin anak-anak gimana kabar anak Alhamdulillah baik anak lu berapa sih dua dari yang kedua satu itu yang kecil itu ya iya yang cowok yang cowok yang yang gede cewek-cewek pertama atau udah abis belum tapi masih dalam proses enggak tapi enggak tahu katanya jangan diterusin tapi terusin dan nanggung ada yang bilang juga kalau memang itu prosesnya menyakitkan ya udah enggak papa sama nambah katanya cuman kan mungkin lo pengen nambah hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehe Oh bener juga udah pilih sudah cewek-cewek semua ah kalau semua ah kalau yang Tanggerang nih ada anak komunitas mpunya Tobias sama Bang popon krok popo iya Bandung itu Bang bintang bete ambang iam terus terus Semarang Bang Ozarang Putih sama Bang Iyam Jakarta Bang Awe sama Bang Iyam Bang Iyam itu sebenarnya jaga-jaga juga takutnya dari komunitas nggak ngasih lokal hero gitu ya ya Emang kenapa ada Iyam terus jaga-jaga aja dia juga apa-apa teh ini tergabung dalam produksi ini Iya ini ini gara-gara Bang Iyam jadinya tour ah kok gara-gara dia tadinya mau spesial show di Tangerang Jakarta aja terus pas poster naik tuh yang coming soon ya kontek ini lu siapa-siapa yang ngurusin sendiri Bang udah gue aja yang ngurusin fokus materi aja kasihan kalau kalau semua-semuanya sendiri ya udah Bang bener nih serius udah serius itu dia nawarin tuh di ini lu kalau mau terus kalian gimana boleh iya sih Bang kira-kira langsung ke komunitas tuh lempar terdapat beberapa kota gimana nih emang gua masih ragu nih Bang sebenernya kan ini pertama kali udah nggak papa yakin aja nggak saja udah terlihat materinya sama tinggal-tinggal yang lu bikin lu nggak siap apa pasarnya Oke bakalan relate apa enggak sama materi Oh ya waktu yang pertama kali lo beride ini bikin ditanggerang itu perlu kerjain ini sendiri sekarang udah sendiri-sendirinya kan tetep aja ada orang yang bantuin maksudnya lo pakai pakai komunitas mana gitu sekarang sama komunitas kap tang sama Oh kebupatan Tanggerang kalau ininya sih iam kalau yang luar kap tangannya sama Bang iam Oke coba comika comika Jakarta finalnya itu bulan bulan Juni tanggal 24 udah dapet tanggal juga udah semuanya udah dapet tanggal semua tempat juga udah tempat yang Jakarta matanggerang udah tanggerang di tanggerang di abnormal kayaknya Oke tapi belum fix juga sih Cing oleh Jakarta oleh Jakarta di markas comika soalnya disitu ya udah aman belum berarti semuanya digital download juga nanti ada ada dikerjain sama comika comika cuma yang di Jakarta tapi Iya yang finalnya aja yang finalnya aja mantep lah lu ada ininya targetnya berapa penonton beda-beda sih ya beda-beda ya kalau yang di comika kan mares comika 100 cuman 100 100 orang Oh jadi lebih 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 akrab lah ya jadi enggak enggak di tempat yang gede-gede gitu nggak kayak yang di misalnya bulungan gitu memang lu pilih yang yang kecil-kecil aja atau memang tadinya sempet mau kepikiran di bulungan cuman ini pertama kali kali ya Cing kayaknya udah yang yang segitu dulu aja mungkin nanti kalau misalkan mudah-mudahan lancar amin gitu nanti kan bisa spesial yang kedua bisa nyari yang spesial lebih besar Oh ya 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 Nah kemarin setahun terakhir kita ketemu nih terus kan baru ketemu lagi masih stand-up-stand-up nggak Hai Enggak itu ada job juga enggak di lewati-lewati nggak diambil jadi aku berhenti sosmed sosmed semua tetap enggak ngambil job berhenti aja hari-hari ngapain hari-hari apa ya ya udah gitu aja Hai mulai nggak jadi kepikiran malah ngapa-ngapain enggak enggak karena ada anak yang kecil ikut Oh ada kesibukannya sambil nulis materi kalau kepikiran katanya ya sarannya tuh dituangin kalau ada pikiran nih jangan sendirian gitu main-main anak atau ketetangga gitu kalau lagi kepikiran nih soalnya banyak kasus orang yang overthinking sendirian tuh bunuh diri lu ada keinginan juga berkali-kali tapi selalu gagal cing apa gagal setiap pengen bunuh diri gagal-gagal itu karena overthinking lagi iya berlapis-lapis ini Iya jadi setiap pengen bunuh diri nih aduh nanti anak gua gimana terus nanti gua kalau gua mati siapa yang ngajin anakku baru ikro lima cing kalau emang udah ikro berapa baru gitu ya Hai Arcuri jadi takutlah pak jadi overthinking lagi gitu akhirnya nggak jadi nggak jadi mulu overthinking sampai ada rasa pengen bunuh diri tapi gak jadi bunuh diri gara-gara overthinking Hai kalau kata psikiater kalau lagi ada keinginan untuk bunuh diri harus ngapain ya harus Hai cari temen ngobrol cari kesibukan kalau enggak tuangin ke curhat atau tuangin ke apa kalau aku kan nuangnya sekarang nulis nunggu teri curhat enggak orang-orang enggak curhat ke orang-orang nggak dapet solusi juga karena curhat kita bukan-bukan mencari solusi untuk cuma ngeluapin itu itu ada tempatnya nggak lo itu aku enggak sih aku orangnya tertutup kucing sebenarnya oke enggak pernah mau cerita sama orang tua juga enggak cerita kalau lagi sakit kalau lagi apa enggak pernah cerita ke psikiater orang tua tahu tahu sih kayaknya enggak dah kayaknya abis nantemi tahu berapa lama ininya terapi di psikiaternya apa berapa lama ya dia pertemuannya kadang sebulan sekali sekarang tiga bulan sekali aku pengennya aja tapi harus harus rutin ya kayak gitu ya obat juga dikasih kasih terus kalau asam lambungnya juga dibantu aku puntur juga Hai asam lambung aku puntur juga pengen itu asam lambung lo apa ini yang berasanya muntah sih nggak nggak bisa makan muntah-muntah terus enggak enggak sesek 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 ya sampai kayak tarik ya kayak ada yang naik ke atas gitu cairannya ya asam cairan asam lambungnya apa gue juga overthinking ya searching searching bunuh diri yang nggak sakit itu kayak minum sampo udah pernah dilakuin malah minum air income Sh repairs kolom minum huues 15 minum iya teruskan diminum nih kagam hati cing malam mabok kata-kata gua ini mabok murah juga ya mabok sampo jadi nggak keluar duit kita mabok wala bulu-bulu halus diusus jadi lembut lo sampai searching iya udah terakhir terakhir kapan keinginan itu terakhir yang sebelum ngilang itu ngilang-ngilang udah tahun lalu berarti ya udah-udah nggak pernah lagi kan nggak pernah sekarang mah sekarang kan ketolong overthinking kan jadi nggak jadi bunuh diri terus pikiran lagi pikiran lagi tapi kenapa jadi lucu ya mau overthinking mau jadi mau bunuh diri mau bunuh dirinya nggak jadi gara-gara overthinking tapi positif overthinkingnya ya ada-ada sisi positifnya ada sisi positifnya juga berarti lu udah niat banget udah sampai searching-searching ingin sanggup apa pengen-pengen pengen apa sih Cing pengen bikin tali simpel gitu cuman takut untuk yang gantung diri Iya itu posisinya pas waktu pandemi itu oh daerah situ udah ada beberapa orang yang gantung diri mungkin setres gara-gara pandemi itu aku ngeliat itu bikin gimana ya gitu sangkin pengennya juga aku pernah berdoa waktu malem-malem ya Allah pengen tidur tapi jangan bangun lagi boleh nggak gitu eh pas baru-baru mama aku teriak jadi nggak jadi kayaknya emang nggak boleh mati Cing iya matikan ada waktunya loh loh cari-cari juga kayaknya emang nggak boleh ya jadi mati gara-gara anak berak ya Allah tapi udah nggak ada nih pikirannya sekarang beneran eh nggak ada pikiran mau mati ah agak pikiran mau hidup habis spesial nggak tahu dah hahaha berarti lo harus ada target-target yang lo kerjain ya biar-biar apa pikiran-pikiran negatif itu hilang ya betul Cing soalnya semenjak pengen bikin show kayak pengen mati ntar aja nunda-nunda enggak kepikiran lagi pengen bunuh diri gitu enggak eh berarti kalau habis besarnya harus punya sesuatu lagi nggak harus spesial sih ada sesuatu dalam hidup lo yang lo tuju aja apa gitu jadi enggak enggak kepikiran bunuh diri dia sampai searching-searchi gue ngeri dengernya dah iya Cing parah ya ternyata orang yang ketawanya paling kenceng paling-paling sedih tahu Cing Oh ketawa paling gampang ketawa eh kalau di luar itu udah di rumah ntar inget lagi Hai jadi lu merasa hidup ini pura-pura gitu tipu-tipu tapi nongkrong-nongkrong masih lho nongkrong-nongkrong sama orang enggak teman-teman udah nggak pernah sama anak-anak pang itu takut ketemu takut ketemu yang lama-lama sama anak pang juga nggak pernah enggak udah jarang sekarang mah nggak pernah bahkan Hai kan baik-baik anaknya katanya itu ya tapi jarang udah jarang kalau ada acara pun jarang dateng yang hadir tapi masih ada diundangan-undangan masih ada gitu memang lo untuk menghindar aja lo belum merasa merasa apa yang lo nggak kuat kira-kira bisa balik lagi keoverting itu kalau lo ada ada mas ada apa sesuatu apa gitu enggak enggak kan ada orang ya Cing yang masalah gede tapi santai-santai ada orang yang tipenya masalah kecil kelihatannya gede banget Nah itu aku tipenya kayak gitu masalah kecil-kecil aja kayaknya tipenya kayak yang udah butuh puter buruk banget gitu aku juga bisa kenapa kayak misalnya deh misalnya misalnya lagi ngobrol sama temen terus tiba-tiba dia ngomong yang sesuatu yang ha gitu Hai ntar sampai rumah kupikirin maksud dari omongan dia apa ya apa gue punya salah tahu dia nggak suka sama gua gue sama apa gitu lo asyik berkecamuk dengan pikiran sendiri ya berisik nih di kepala Oh itu jadinya nggak bisa tidur nggak bisa makan susah makan emang gadang dimakan ada cing emang lagi nggak bisa makan nganafsu makan jadinya kalau ngumpul sama anak komunitas waktu itu kan waktu itu kan pandemi sekarang deh sekarang udah ketolong banget kalau ngumpul sama anak komunitas dapet sharing-sharing ketawa-ketawa lah walaupun nyampe rumah diam lagi harus sering-sering ketemu orang kayaknya coaja komunitas rumah-rumah di rumah juga ketawa-tawa kacau ya Megaya ada gak sih orang kayak gitu ada nggak ada kan pasti iya nggak sendirian bahkan banyak yang lebih banyak yang lebih parah pasti ada kalau kita kulit-kulit gitu bahkan aku dengar potongan di tiktok tuh yang gading Martin ngomong justru hati-hati sama orang yang baik-baik aja karena karena baik-baik aja tetap bun diri itu katanya makanya aku mencoba buat sekarang jangan baik-baik aja dengar gitu Iya artinya harus ada sesuatu yang aku lakuin terus hobi ada hobi banyak hobi tapi kan uangnya nggak mendukung hobi hobinya traveling hobinya kemana-mana kalau nggak kerja kita nggak bisa ke ya harus ada uang dulu ya Iya paling gambar kalau gambar di rumah masih masih suka lah Halo enggak coba gambar disini hehehe gambar aku juga acak-acak gambar apaan gambar-gambar aja lagi belajar gambar realis gitu muka-muka orang ah nggak ada contohnya di Instagram ada agak orang belum belum bisa banget masih acak banget eh ah gua minum sampo masih kepikiran kan rasanya nggak enak masih baru belum ketelan juga harus udah gitu enggak lah kalau udah niat minum udah ditelen aja pahit juga telan aja iya sampai berapa hari tuh berbusa terus sampai berapa hari empat hari lah masih berbusa terus mulut Hai digituin gitu kayak yang bikin balon bikin balon gitu bisa-bisa bisa ceng bisa Hai ke dokter enggak kagak orang kagak kenapa-kenapa ngulis juga kagak nulis keywordnya gitu bunuh diri tidak sakit apa cara bunuh diri tanpa rasa sakit bunuh diri tapi tidak berhasil minum sampo ngapain lah bikin kalau dia bikin artikel itu berarti artinya dia bunuh diri tapi nggak berhasil minum sampo ngapain lah bikin itu simpul apalagi apalagi ya Hai pengen nabrakin diri takut nggak berani tapi ada rasa kayaknya gua nabrakin diri nggak ada takutnya enggak mati agak mati luka-luka sakit nih nyesain orang yang bertinggi lagi jadi lagi tapi udahlah nggak usah sekarang zamannya zaman berani hidup udah berani mati tuh pas lagi zaman kemerdekaan udah merebut kemerdekaan Indonesia itu berani mati sekarang kayaknya berani hidup yang lebih keren lah ya berani bertahan hidup nah aku udah berani dong berani udahlah udah sampai sini dari ngapain ayo 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 eh sekarang pacaran gua kenal pacarnya nggak kenal hahaha kok ketahuan nggak boleh di media in tapi gue kenal kagak kagak ya kagetan banget kenal gue kayak iya dia kena dulu ada-ada orang juga yang tahu-tahu dia bermasalah sama perempuan gua kenal juga gua kaget dah waktu itu udah kenal juga sekarang pacar lu gua kenal juga sebenernya sebenernya buat pacarnya yang mega lu siapa kayaknya gue tahu deh ya tapi sekarang lagi menjalin hubungan sehat ya menurut lu enggak ya nggak sehat dia suka sama juga enggak punya sehat akunya hubungannya iya sama kurang sehat menurut aku dari lo nya memang dari akunya kayaknya kayak masih belum menerima menerima kalau pengen punya pasangan lagi tuh aku udah sering nyuruh mundur sih ngomong-ngomong di semen kakinya mulai ada tembok tapi kan itu ujian siapa tahu dia bertahan siapa tahu tapi siapa tahu dia mundur juga ini pilihan pilihan benar ya ya mudah-mudahan berakhir bahagialah belum bisa bilang amin masih terlalu banyak hal yang harus dihitung diapain dipikirin jalanin salah satunya terlalu serius ke pasangan hidup belum belum ya ya tapi kan semua ada prosesnya mudah-mudahan lah ketemu jodohnya amin amin oke di over overthinking ini apa yang yang selain yang bunuh diri gitu apalagi yang lu pakai pengen ceritain kenapa aku bisa jadi janda apa service aku kurang bagus gitu terus apa masakan aku nggak enak apa aku kurang cantik itu kan overthinking banget kan yang aku mau bahas-bahas ya terus overthinking pas aku punya pasangan baru tapi orangtuanya setuju aku janda orangtuanya setuju ketatoan terus overthinking lagi itu aja yang dibahas terus aku pernah overthinking lari yang ke narkoba itu enak bahas Oke terus cara aku sembuh dari narkoba itu juga aku bahas ya itu kejadian apa sih yang narkoba itu yang pertama yang pertama yang pertama itu aku overthinking larinya ke situ Hai karena pergaulan ya lo kenemu pergaulan itu atau memang lo cari untuk itu cari untuk itu cari aku nyari itu karena ya itu vertikin tadi ya aku kesitu larinya jadi ketato juga larinya tiap hari bikin atau nggak aku pernah dalam sebulan tuh nggak sadar nggak sadar nggak pernah sadar enggak tahu aku sebulan tuh ngapain pokoknya pokoknya itu kamu terus gitu ya penit mabok itu pen aku bahas sama sama stand-up komedi yang menyelamatin hidup aku Oke dari pergaulan itu dari bunuh diri itu itu karena ternyata di dalam lingkungan ini nih banyak ternyata banyak orang yang peduli gitu akhirnya aku bisa sembuh juga karena stand-up komedi sehat emang saya startup komedi tuh komunitasnya sehat lo ngecari pasangan di dari ini stand-up komedi takut takut kita buat salen tadi roasting dijadikan materi cing males ngeperting lagi kenapa ya gitu ya Hah kenapa ya apa tuh dipikirin gimana ya orang yang nggak punya pikiran itu gimana ya kalau ngejalanin aja lu waktu mau bikin overthinking overthinking nggak kayak overthinking apa yang overthinkingnya takut ada yang beli gaya ini gue siapa gitu ntar bakal sootnya ini tiketnya terus aku bakal lucu nggak penonton bakal suka apa enggak terus bakal lancar apa enggak itu tuh overthinking juga tapi dijalanin dijalanin update kenapa karena pengen tahu hasilnya hasil akhirnya ya ini udah diperjuangin dulu nih terhasil akhirnya ya gimana aja dah nanti gitu ya sebenarnya secara kalau gue sih ya melewati overthinking yaitu ya udahlah gimana aja nanti lah nge-mati juga gitu Hai hari saran dari Hai saran dari psikiater juga gitu jalanin aja yang sekarang yang lalu tuh nggak usah dipikirin yang masa depan jangan dulu dipikirin kan aku kan over thinkingnya biasanya ikirin masa lalu sama hal yang belum terjadi ya yang hari ini aku nggak kepikiran hari ini hari ini hidup pikiran aku udah di masa depan pikiran aku udah di masa belakang itu yang bikin aku stress sampe kurus banget oleh cik udah gemukkan loh iya udah gemukkan karena berobat pakai itu minyak bulus ke seluruh badan iya 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 over thinking itu macam-macam ternyata ya ada ada orang yang yang kalau di apa namanya udah jadi cengen atau dibully fisiknya cek aja gitu ternyata ada juga yang bisa jadi bisa jadi overthinking mudah-mudahan psikiater banyak membantu dan karena kalau gue lihat potensi lo jadinya terhambat kubur sama pikiran pakai pikiran sendiri Oh iya potensi padahal bagus banget kali make lo adalah ya ceng banyak-banyak gede gitu Iya 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 ceritakan ceritakan lo tuh anjing-anjing kalau kata gue ya gitu lucu-lucu gitu makanya aku udah mulai membatasi diri sama orang-orang yang aku tahu dia punya potensi untuk nyakitin aku tuh aku udah membatasi kayak punya pasangan lagi itu aku udah aku membatasi karena aku takutnya orang yang paling deket sama aku yang bikin aku patah itu yang bikin aku stressnya nggak karu-aruan aku kan baru ditipu abang aku Cik jadinya orang yang paling deket gitu itu yang bikin aku ah nggak bisa nggak bisa berkembang untuk jadi aku ya 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 itu harus aku emang kayaknya aku butuh support juga trauma berhubungan sama orang gitu ya Iya takut deket karena begitu deket selama ini nakitin lo gitu ya Hai kayaknya emang kayak begitu deh hidup ya iya emang seharusnya kan emang orang datang-pergi 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 tapi aku pengen itu datang-pergi tapi perginya enggak ninggalin luka enggak enggak matahin aku dulu baru pergi nah kebanyakan yang mampir ke aku tuh matahin aku dulu baru dia pergi makanya aku mulai membatasi diri tapi otomatis akan terbatas juga pergerakan lo karena lo akan jadi ragu-ragu untuk deket sama orang kalau respon kita ya elonya aja yang dirubah ya udahlah nggak apa-apa ditipu ya dulu hidup gue masih tetap hidup gitu aja ya kita bisa memilih ya Iya respon kita aja kan orang menipu tiap hari kali gue juga ditipu orang juga sering tapi orang terdekat Iya banyak tapi ya responnya aja dulu makanya kita gedeg banget sama orang itu cuman sekarang ya udah respon kita aja lah orang yang bisa kita kendalikan apa kita menjaga jarak sama dia gimana ya habis itu jaga jarak ya eh lo udah begitu ya udahlah tuh udah tahu gitu tapi akhirnya jangan ngosong ngomong ya Iya bro udah jadi membatasi lo untuk berhubungan sama yang lain kan sayang gitu pengalaman itu gitu jadi harusnya menset aku yang diru ya iya jalanin aja tapi begitu ditipu aku lagi ya udahlah emang hidup begini kalau nggak ditipu yang kita nipu hahaha 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 ya kalau nggak kita bisa kita kita nyakitin kan itu dua kita pasti nyakitin orang juga gitu berarti sekarang aku lebih memilih untuk nyakitin aja ya ya itu kan enggak sih enggak enggak ya membahagiain orang kita bisa jadi bahagia dah lo kelihatan aklo bahagia karena lo kan lo seneng kan seneng banget ya ya itu anak orang lain aja kita ke stand up orang ketawa kita seneng banget kan nah itu aja lelakuin terus gitu semakin membatasi diri kan menutup kemungkinan melakukan itu gitu iya itulah dari psikiater abdel hari ini hahaha 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 iya iya kadang-kadang emang gitu gua juga pernah ada di di masa yang ah gua nggak mau ini lagi lah orang yang deket aja pernah segitu jahatnya gitu ya tapi ya ya akhirnya gua ngebatesin dengan kesempatan gua sendiri gitu dengan takut dikecewakan gitu akhirnya ngebatesin peluang kita sendiri paling nggak ngebatesin ruang lingkup kita dah gitu sih mudah-mudahan ya iya amin ya Allah amin lu sebenarnya mau malu nggak sih sebenarnya sebenarnya hari-harinya hari-harinya ya bisa dibilang gitu soalnya aku jarang keluar ke tetangga gitu jarang karena kalau di rumah yang didalem aja udah kalau nongkrong 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 kecuali sama satu circle sama seorang yang satu pergaulan gitu baru aku bisa nggak pendiem ah kalau ketemu orang baru gitu pendiem pendiem kalau yang udah lu kenal lama Mbak Din ngapain ngobrol apa gitu tapi itu udah pembawaan lu ya jadi kalau di circle ngerasa udah nyaman ya lu bercandanya lebih lebih lepas lebih lepas kalau di panggung mah udah beda ya karena beda banget kalau lagi di kalau di panggung suara lebih lantang gitu lebih kayak orang cerdas gitu ya bener nggak sih kalau anak-anak stand-up kalau udah megang mic kelihatan cerdas gitu ya Iya iya kayak keren iya maksudnya orang yang nonton kok bisa ya dia ngambil sisi itu ceritanya gitu kok bisa berpikir kayak gitu Iya kalau kita nonton anak-anak stand-up gitu kan kok gue nggak kepikiran sih padahal gue ngalamin juga gitu lu udah latihan suara apa ya menundukkan audiens banyak Hai kan itu udah terlatih dari di suci cing iya sekarang tinggal di lebih ini lagi aja lebih sering latihan lagi eh ini offer pertama berarti nih setelah lo setelah lo ngilang itu ada kemarin ngambil job sekali eh tapi bukan stand-up MC MC kalau stand-up ini yang pertama yang pertama kali ya tapi dilihat di open mic lah ya di open mic mudah-mudahan sih lancar semua amin satu jam lama lo sebentar sih kalau bikin over thinking lagi si cing ini buat ini buat-buat penontonnya satu jam tuh lama untuk menikmati eh apa namanya ketawa-ketawa jadi kayaknya sebuah pertunjukan jadi worth it loh kalau ngeluarin duit berapa harganya beda kota beda harga Oke yang paling deket tak ada di Jakarta harganya seratus seratus satu apa ada dua tiket yang psikolog 100 yang psikiater 150 psikolog psikiater memang aslinya juga mahalan psikiater ya Iya karena kalau psikiater dikasih obat resep obat Oh psikolog nggak konsul doang konsul doang ya ya jadi kalau yang di daerah mulai 75-100-100 ribu Iya ya untuk ada AW ada popon ada bincang bete ada jarang iya matah ada zarangkuti tuh segitu banyak orang yang mau dukung lo nama-namanya gede-gede semua ya Allah terima kasih banyak abang-abang yang udah mau jadi opennya nyangka Oh saya lagi gila-gilaan aja mau ya mau ya bantuin Iya Awe dah Awe yang melantang melinting kesana kemari ini ada aja waktunya nyempetin kalau Bang Awe memang udah janji dari dulu ah iya bintang bete iam lagi iamkan nulis sinetron banyak banget ya banyak thank you banyak orang yang mendukung gitu Iya ya Allah makasih banget jangan konsentrasi sama orang orang yang nyakitin gitu maksudnya lebih banyak orang yang dukung dulu kok gitu sekarang tuh udah mulai terbuka kayak gitu pikirannya Cing udah mulai ah fokus sama orang yang baik-baik aja yang bisa bikin kita bahagia nggak usah fokus sama orang yang nyakitin terus ya ada waktu kita habis buat mikirin hal yang udah nggak penting ya kan buktinya setahun kebuang Cing iya nggak ngapa-ngapain kagak nerima Endo harus belakang amat ya kerudung lagi laku iya lagi laku udah temen-temen juga support Iya pada mau bantuin promo Iya waktu sering-sering saja sering banget ini lu Mega Salsa bila ada yang nyawarin ya ada yang nyawarin ada yang nyawarin buat promoin kerudungnya Mega tasabila collection tuh iya kan hampir setiap malem itu siap itu orang ya maksudnya penontonnya Cing Abdel kan Iya iya banyak yang dukung gitu make hehehe adminnya hahaha iya oke lah Mega terima kasih udah datang kesini mudah-mudahan semuanya lancar amin tiketnya soot amin amin tiketnya soot overthinking cuman jadi judul soalnya aja tapi dalam kehidupan bikin mudah-mudahan overtingnya bisa hilang amin harga tiket udah tadi wadiah 75-100 ada yang 100-150 yang terdekat 11 Maret tangerang 11 Maret tangerang nanti kalau poster udah jadi di di insert lagi aja ya kalau sponsor mau masuk masuk bisa hubungin di Instagram di Instagramnya Mega langsung silahkan ada Instagramnya nanti kita selipin juga di deskripsi ya sponsor apa aja ya apa aja masuk menerima segala bentuk kerjasama ya ya pertunjukannya satu jam openernya gila-gila semua ada Tobias yang di tanggerang terus ada bintang bete ada iam ada ozarangkuti ada awe ada popon kerok ada popo ya popon kerok lagi gox ini gox banget ya 2023 akan mulai di bulan Maret pertama ditanggerang yang jadi segera aja dibeli lagi karena memang sangat terbatas karena ini intimate show lah gitu ya setnya emang dikit-emang dikit ya jadi cepet-cepetan ya ya sekali lagi terima kasih Mega mudah-mudahan sehat terus amin selesai overthinkingnya dan ada target lagi yang bisa dikerjain setelah overthinking amin Oke sampai ketemu lagi di wawancanda dengan tamu berikutnya